Intro Selamat pagi Investor, kembali lagi dengan saya Wayu Sidarta dalam program VBIS Morning Call. Pada perdagangan pagi hari ini tampak bursa saham Jepang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Anjloknya bursa saham Wall Street dini hari tadi tampaknya memberikan tekanan yang cukup kuat bagi pergerakan bursa saham kawasan Asia pagi ini. Indeks sport Nikkei pada perdagangan pagi hari ini tampak melemas 1,24% ke posisi 9.518,06. Sedangkan indeks berjangka Nikkei 225 di perdagangan naik 30 poin ke posisi 9.525. Sentimen negatif bagi bursa saham global tampaknya kembali datang dari Eropa di mana kekhawatiran terhadap potensi gagal bayar Yunani kembali meningkat. Selain itu, isu perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga cukup berkontribusi terhadap pelemahan bursa saham global belakangan ini. Baru-baru ini pemerintah China menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China di tahun 2012 ini ditargetkan sebesar 7,5% di mana merupakan level terendah sejak tahun 2004 yang lalu. Pada perdagangan hari ini, indeks berjangka Nikkei diperkirakan cenderung bergerak rebound terbatas setelah pada perdagangan kemarin mengalami pemerosotan yang cukup tajam. Indeks berjangka Nikkei pada perdagangan hari ini diperkirakan akan bergerak pada kisaran super resistance pada kisaran 9.500 hingga 9.700. Demikian Vibis Morning Call pagi ini bersama saya, Wawu Sidarta. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan selamat berinvestasi. Vibis Morning Call reported by Vibis News, investment and financial online news for your success.